Ini tanggal 7 Tanggal 8 Aduh Tanggal 10 Oh iya Cewek Eropa lebih mantep bang Alah Tau aja yang dipikiran kamu apa Gak saya kalian bilang Rusia gitu Aduh Beda selera guys Beda selera kita Cewek Korea bang Nanti kalau cewek Korea Nanti kalau ngomong gitu Ashi wasekia Ngomongnya ya Kayak ngelawan gitu guys Kalau Korea Asli Karena dulu kan Pas aku di Jepang Kemarin itu Banyak tuh cewek-cewek Korea gitu Ashi wasekia gitu Gencana gitu kan Iya guys Pas lagi antri Di imigrasi gitu kan Korea semua guys Apanya Pendatangnya gitu Mukanya itu Gimana ya Pokoknya Mukanya itu kayak Ngelawan gitu Cewek Israel bang Bentar Tadi Bentar ya Aku cek Ini dulu Youtube Dijual HP Xiaomi Lecet sedikit Enggak Enggak Ini gak dijual guys Enggak dijual ini Ya meskipun Nah meskipun retak ya Meskipun retak gitu kan Meskipun retak Harganya Ya sejuta lah gitu Tapi disini Disini banyak duit gede gitu Ya gitulah Iya guys Disini password email apa Segala macam itu kan Duit disini Ya meskipun Xiaomi loh Kenapa Jadi kalau gue Login Kalau gue Login Apa namanya Login email Itu Apa namanya Verifikasinya disini gitu Makanya ini gak dijual Meskipun retak gitu kan Duit Gak disini Aduh Karena sekarang kan Duit gak harus pake dompet kan HP semua gitu HP Atau gak disini Nah Sekarang duit Bukan cuman cash gitu kan Disini juga bisa jadi duit guys Kalau kalian paham ya Yang paham-paham aja gitu Nah Misalnya Ada barang nih kan Misalnya di barang ini duit Kalian buang aja Kayak laut gitu kan Duitnya masih aman gitu Nah Bagi yang paham-paham aja PK Kinoi Aduh Kenapa malah dipaksa gitu Emang Kinoinya ada gitu Aku gak berteman sama dia guys Gak bisa guys Gak ada gitu Gak bisa Aku gak berteman sama dia Gak bisa Gak bisa Soalnya Kami gak berteman Jadi gak bisa di invite gitu Itu tadi karena Dia ngundang Karena udah berteman gitu Kami gak berteman sama siapa Kinoinya Belum berteman gitu Kalau misalnya Udah Follow-followan Itu baru bisa di invite Ini belum bisa gitu Harus di ini lah Harus dicari Tapi gak ada Susah tuh Gak ada guys Ini daftarnya gak ada Karena kan dia Negara luar gitu Jadi Susah gitu Gitu sih Apa ini Bang tips jalur langit Supaya doa terkabul Apa Jangan Jangan lupa sholat Ya Yakin aja dulu Apa ya Kita bahas apa Pilpres Jangan Jangan bahas pilpres Aku malas gitu Saya bukan pejabat gitu Apa ya Bang kapan ke Jepang Belum tau Belum tau Belum tau Nantilah Tengok-tengok aja Kalau aku Apa lagi ini Assalamualaikum bang Boleh belajar Siapa sih yang ngirim-ngirim email Gak jelas banget Sumpah Belajar apa Bentar ini ada yang email lagi Aduh mana tadi Apaan sih gak ala Bocil nih Assalamualaikum bang Boleh belajar gak Kelihatan banget Bocil cok Belajar apa Belajar apa Gue bukan guru Kagak juga Assalamualaikum Bang room tour Gak ada apa-apa disini Gak cuman gini-gini doang Gak cuman Udah Gak ada apa-apa Pintu AC Udah Komputer Udah Gak ada apa-apa guys Itu gak gorden Udah Gak ada apa-apa Di kamar ini Cuman itu doang Gitu Gak ada kayak Apa RGB RGB Atau Apalah gitu Gue gak Bisa Dekor kamar guys Nantilah Nantilah ya Sabar Bang kenapa Gak ngonten Jadi hacker lagi Aku bukan hacker Sejak kapan gue hacker Aku Aku orang biasa Bang lu asik Asik banget Iya dong Kalo gak asik Gue gak seperti ini Ketawa karir lagi Iya 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 guys Itu ya meskipun Aku asik itu kan Asik asik sendiri Anggap aja lah Asik karir gitu Iya kan Mungkin kalian tengok Aku di video gitu kan Di youtube Ini orang gak jelas banget Ketawa-ketawa gak jelas Yang namanya ketawa karir Mau gimana cok Ketawa karir Aduh Gak jelas banget Bang Harris Bang Harris dimana Lagi ngedit tuh Kayaknya Tanya itu Siapa Yang tadi siapa namanya Queen Dia yang lebih tau guys Jangan tanya aku Dia tanya dia Harris mana gitu Pasti dia jawab tuh Jangan tanya aku Karena mereka yang lebih Sering kontek-kontekan kan Nah Aku 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 juga ada kerjaan No no Kerjaan tuh Bang cara konsisten Di dunia per-youtubean Gimana Cara konsisten Apa ya Gue bilang Fokus Cara konsisten Yaudah Fokus Sebenarnya kita tuh Fokus di satu bidang aja gitu Tapi kita yang lebih Yang lebih Yang lebih Wah gitu Nah Gitu sih Fokus Jangan Jangan tengok Oh tiba-tiba Misalnya kan kamu Apa nih Konten apa Tiba-tiba Temanmu Temanmu Wah Beli mobil apa Segala macam Lu ikut-ikutan Jangan Mesti ikut-ikutan gitu Biarin aja Mereka mau Beli helikopter Beli apa gitu kan Apa gitu Ngebangun Candi gitu Biarin aja Fokus aja gitu Jangan tengok-tengok orang lain gitu Kurang-kurangin men sosmed lah gitu Nah Biasanya gitu sih Biasanya kita awalnya konsisten nih kan Tiba-tiba Buka Instagram Tengok teman kita Teman kuliah Tema SMA gitu kan Oh Pada pake mobil Pake apa gitu kan Nah Tiba-tiba Tiba-tiba Ah Enak banget ya Hidup orang itu Nah Makanya kurang-kurangin men sosmed Aku juga main Instagram jarang guys Malas gue Buka-buka story orang itu Malas gue Karena gak penting banget gitu guys Aku sekarang jarang buka IG Serius Jarang buka IG Nengok-nengok story orang itu Malas gue Ngetahu ya Daripada nengok-nengok story orang Mending gue Ngonten Atau main game Apa Kerja Belajar gitu Iya Caranya gitu Kurang-kurangin main sosmed gitu Kurang-kurangin Tengok-tengok Oh Foto-foto orang Postingan posting orang Yang pamer-pamer Bombila Apa segala macem Kurang-kurangin gitu Dan juga Kurang-kurangin Apa Ngikut-ngikutin Ya Apalagi yang sekarang-sekarang Yang selingkuh-selingkuh Kehidupan artis-artis gitu kan Yang kemarin Pilot selingkuh gitu kan Sama pramugari Terus di follow Oh Diikutin lagi terus Yang goblok anda gitu Yang gitu-gitu Gak penting guys Itu Apa ya Cerita-cerita Sampah gitu Ngapain kalian Ngikutin orang-orang Selingkuh gitu Aku Aku palingan gitu sih Aku juga tau kan Yang Pramugari selingkuh kan Yang Apa Pilot gitu kan Aku Oh Udah skip Udah Ngapain diikutin guys Ngapain Itu Sampai nge-follow Berjuta-juta loh Asli Ini Ini Gue masih ingat guys Gue masih ingat Yang Yang ceweknya kan Aku Sebelum Meledak banget nih Saya ingatku itu Followersnya baru Satu juta tuh Ketika udah Satu hari kemudian Dua juta kayaknya sekarang Wah Berarti Orang-orang nih Orang-orang Indo Seleranya gitu ya Gitu Gue malas guys Ngapain gitu-gitu Malas gue Gak penting banget gitu Makanya gue Kalau Dengok sosmed Ada Ada yang lagi Ini Ada yang itu Lagi ribut Oh Udah skip Nggak Nggak Itu lagi gitu Nggak peduli Gue Mau selingkung Mau apa Nggak penting guys Jadi kurang-kurangin gitu Makanya sebenarnya Ini gue Gue kasih tau ke kalian ya Misalnya kalian beli helikopter gitu kan Terus kalian Kalian Post di IG gitu kan Sebenarnya Orang-orang Enggak ada yang peduli Sebenarnya Sebenarnya Enggak ada yang peduli guys Makanya Gue juga males gitu Kayak Posting-posting apa Malas sih Karena enggak ada yang peduli gitu Makanya gue Diam-diam aja Dua diam-diam Kita ngapain lah gitu Iya Jadi kalian Biasanya Yang aku tau ya Di sosmed itu Orang berlomba-lomba Apa segala macam Meskipun dengan cara ngutang Gitu kan Oh Beli mobil Beli apa Beli Brand-brand mahal Beli-beli up LVA Paguchi YSL gitu kan Meskipun ngutang gitu kan Terus Dipake Diposting di IG Biar orang-orang Wah Keren banget Enggak itu enggak keren gitu Itu enggak keren Itu goblok namanya itu Apa Ngutang untuk Show up di sosmed itu Goblok namanya Jangan Jangan diikuti guys Jangan B aja gitu Jadi kalian itu B aja gitu B aja Baju kalian 100 ribu Tapi kalian Bisa keluar dari negeri Kemana-mana Setiap Itu Lebih bagus gitu guys Jadi Kalian B aja nih Pakaian kalian B aja Tapi duit kalian Banyak Nah Itu yang bagus Jangan dipaksain gitu Kalian enggak mampu Kalian maksa gitu kan Beli-beli Beli Beli mobil Beli apa Tapi kan bang Kalau enggak ngutang Enggak bisa Kalau enggak nyicil Enggak bisa Nah Pasti banyaknya gitu kan Pasti banyaknya gitu kan Tapi Oh iya tapi kan Kalau enggak nyicil Aku enggak bisa dapat barang itu Nah Tapi aku memang ya Aku memang Barang ya Aku Enggak ada yang ngutang gitu Serius Gue sampai saat ini Enggak pernah beli barang Nyicil apa gitu Enggak pernah Makanya itu Gue punya Gue punya Ini gue punya Gue tuh punya Mindset Gue tuh kalau beli barang Duit gue harus Mungkin 5 kali lipat Dari harga barang itu 5 kali lipat Atau mungkin 10 kali lipat Baru gue beli barang itu Nah Mungkin Enggak semua orang yang Ini ya Enggak semua orang yang Setuju gitu Tapi aku gitu Gue tuh kalau beli barang Harganya harus Apa Duit aku harus mungkin 5 kali 7 kali lipat Dari Itunya Gimana cari Ketika aku beli barang Let's say Brand Suatu brand gitu Itu kan Gue beli barang itu Duit aku harus Mungkin 5 kali lipat Dari harga barang itu Baru gue beli Nah Itu Yang aku Pakai Prinsipnya Cuman kan Orang-orang Apalagi di kota Yang tinggal di kota-kota besar Kan Gatal tuh Duit dia baru 10 juta Dia beri barang Barang 6 juta gitu Itu namanya tolol gitu Jangan Itu namanya bunuh diri guys Jangan ya Misalnya duit kalian 10 juta nih Oh ada barang nih 4 juta Biar keliatan keren Kalian beli Nah itu goblok namanya Jangan Kalau kalian mau beli Barang 4 juta Ya setidaknya Duit kalian di atas 100 juta lah Baru kalian beli Itu dia Di akunya gitu Terserah kalian Hidup-hidup kalian Terserah kalian Cuman kalau di akunya gitu Gitu sih Gitu guys Pandai-pandai lah Cara Apa Manajemen keuangan Yang gitu-gitu Pandai-pandai lah Manajemen resiko Aku sebenarnya Aku sebenarnya bukan orang pintar guys Cuman belajar aja gitu Kalau goblok ya Masih goblok sih Cuman aku belajar Makanya Belajar terus Jangan Jangan merasa Sok paling pintar guys Itu Paling gue gak suka sih Meskipun kalian S1 S2 S3 S doger gitu kan S teller Gak Untuk di jaman sekarang ini Gak Udah gak Ini banget gitu Gak ada Ya gak terlalu berfungsi gitu Itu cuman formalitas doang gitu Kalau di jaman sekarang Kalau S1 S2 S3 Ya cuman Ya udah gitu Gak wah gitu kan Kecuali kamu hidup di tahun 80 Tahun 90 Kamu kuliah Itu wah gitu Karena kenapa Ilmunya cuman ada di kuliah Di kampus gitu Kalau sekarang Wah Gimana sih caranya Coding Lu cari CGPT Google Youtube Ada semua Oh gimana sih cara komunikasi Oh gimana sih cara accounting Gimana sih cara ini Ada semua tuh di Youtube Makanya sekarang kuliah gak wah gitu Udah beda jaman gitu Kan Nah Ini semua tentang apa Ya cancel Ini semua tentang apa Ya betul Gensel Gitu dia Bang Bang Kalau ngedit video Pakai apaan Aku pakai Filmora namanya Ya Wondershare Filmora itu Jadi kalau ada teman kalian Misalnya kalian kan Lagi kerja Terus lagi apa gitu Kalau ada tiba-tiba Teman kalian Yang bilang Misalnya kan kalian kerja nih Udah Kumpulin duit Terus Tiba-tiba datang teman kalian Apa namanya Udah lah Masih muda nih Enjoy dulu lah Nikmatin dulu gitu Jangan irit-irit banget gitu Nah Itu kalian harus bisa Ngambil sikap tuh Yang gitu Karena Gimana ya Kalau mungkin kalian punya target Itu Itu kalian pasti mikir tuh Kalau kalian punya targetnya Jadi Ini saran dari aku ya Kalau kalian punya duit Jangan dihambur-hamburin gitu Karena Gimana ya Bilangnya Boleh kalian hambur-hamburin duit Ketika Udah duit lu banyak gitu Pandai-pandai mula Jangan Jangan beli-beli barang yang gak jelas gitu Tapi Jangan Jangan menabung ya Aku Ini kan Kalau kita di sekolah Diajarin Menabung ya Anak-anak Biar kaya Salah Kalian jangan menabung Iya Jangan ditabung guys Misalnya kalian punya duit 100 juta 500 juta 1 M Lebih berapa gitu Jangan disimpang di bank Jangan Apa namanya Terserah kalian Mau bikin apa Property apa Segala macam Terserah kalian Diversifikasi Mau aset apa gitu Terserah kalian Pokoknya jangan ditabung Gue juga awalnya gitu Main nabung gitu Cuman gue mikir kan Gue belajar gitu Oh iya ya gitu Jadi Kayaknya Di ATM gue cuman Berapa gitu Cuman yaudah Buat si hari-hari doang gitu Gak banyak sih Awalnya banyak gitu kan Di ATM Habis itu gue belajar Oh iya ya gitu Yaudah Jangan menabung guys Jangan jangan Karena Gue memang Gak paham-paham Soal duit gitu Cuman aku belajar gitu Karena sebenarnya Duit itu ya Sebenarnya duit itu kan Dicetak terus tuh Kalian kerja-kerja Kerja Sebenarnya sementara Orang-orang disana tuh Elit global Nyetak duit Suka-suka mereka tuh gak Para elit global gitu kan Nah Jadi Jangan menabung gitu Itu keliru sih Hemat pangkal kaya Enggak salah Itu salah Pokoknya Aku juga sebenarnya Enggak pandai-pandai banget sih Pokoknya jangan menabung itunya Jangan menabung Jangan menabung Jangan menabung Wah slot ma Cara bikin anda miskin itu Gak ada kemenangan disana Jangan main slot ya Dikadik Itu jangan berpikir Oh main slot kaya enggak Itu goblok namanya itu Jangan Jangan Itu Perampasan duit itu Jangan guys Itu slot itu udah diatur gitu Ya Jangan main slot Iya Awal-awal Kalian dikasih Dikasih win kan Satu kali Dua kali menang Abis itu baru Di Apa tuh Disikat Abis tuh Terus psikologi kalian Makin penasaran kan Depo-depo gitu kan Akhirnya apa Rungkat Tolol namanya itu Jangan main slot Itu cara anda Membuat miskin itu Biasanya orang-orang daerah Banyak tuh Biasanya gitu guys Orang-orang daerah Yang ditinggal di desa-desa Biasanya kan gitu Gimana caranya cepat kaya Oh ada slot gitu kan Gacor gitu Jangan Jangan Itu Bikin anda rungkat guys Jangan 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 slot Cari ini aja Cari Apa namanya Kerja dulu lah Terserah Mau kalian mau kerja apa gitu Cari duit dulu Mikir aja Jangan tanya Bang Kerjaan Jangan Jangan tanya saja guys Aku juga dulu Cari kerja aku sendiri guys Aku gak Minta tolong ke siapa-siapa Enggak Jadi kalau kalian tanya aku Bang Kerjaan apa sih Di umur segini Aku juga gak tau guys Karena aku sendiri Aku nge-youtube apa sih Gala macam Aku yang mikir sendiri Enggak ada minta bantu Keluarga apa gitu kan Oh apa sih Kerjaan yang cocok di umur segini Aku gak ada guys Gak ada Gue dulu nge-youtube Aku sendiri semua Gimana caranya nge-youtube Daftarnya gimana Oh apa sih Kala macam Terus daftar in-itunya Gimana gitu Aku tuh Sendiri semua guys Ketika udah berhasil aja Baru datang tuh keluarga Alah kita Iya Datang tuh keluarga Temen-temen Itu kan Pas udah berhasil aja tuh Pas di awal Mana ada Mana ada guys Mana ada mereka itu dulu Selain content creator Ada sampingan gak bang Belajar Aku belajar Belajar guys Belajar Aku bukan P-bisnis Pengusaha Cuman belajar dulu lah Mungkin nantilah Fokus di youtube aja dulu Karena gini ya Sebenernya Boleh guys Kalian itu boleh gitu Apa namanya Apa namanya itu Punya pendapatan Dari berbagai macam sumber gitu Boleh Cuman Kalo bisa Fokus di satu dulu Nanti kalo udah Banyaknya duitnya baru Disini Disini Nah Kalo masih awal-awal Di satu dulu nih Di satu bidang aja Terserah Mau itu jadi Content creator Jualan Apa gitu Terserah Fokus dulu di satu bidang gitu Jangan Jangan Pindah-pindah Sekarang Content Besok Jual Sabu-sabu gitu kan Jangan Jangan guys Besoknya lagi Apa gitu Jadi Apa gitu Aduh Pas awal Monten gimana Ceritanya bisa punya PC Aku gak punya PC Aku punya laptop dulu Awalnya laptop tuh Itu laptopnya masih disitu Cuman gak tau ya Kita masih Bagus Bagus sih Cuman rada remote aja gitu Aku dulunya laptop sih Laptop Iya laptop sih Laptop standar lah Harga 9 juta gitu Standar banget lah Untuk sekelas laptop 9 juta itu Ya standar banget guys Spill merk laptop Itu dulu Nama laptopnya Asus TUF Gaming Taf Lupa gue serinya TUF Gaming 501 Apa ya Pokoknya gitulah Asus TUF Gaming 501 YX Aduh Lupa gue Pokoknya Asus TUF Gaming lah Udah lama tuh 2000 berapa tuh 2020 guys Pas COVID itu Udah lama lah Abang beli komputer Tahun berapa Ini komputer 2022 Ini 2022 Berarti udah Setahun lebih lah Ini saya ingatku Agustus 2022 Berarti udah Setahun lebih Kerja dulu Buat beli laptop Enggak Minta Minta orang tua Tapi tuh mintanya Susah cok Ya itu laptop Minta sama orang tua Tapi tuh susah Aku bukan kayak Orang-orang gitu Pah Mah Aku butuh iPad Oh iya nak Besok ya Langsung ke ibox Aku gak gitu gitu Beda guys Gue minta laptop Itu mintanya hari ini Baru dikabulkannya 6 bulan kemudian gitu Gak gampang cok Seandainya laptop itu Gak ada Gak sampai juga Beli Ini beli komputer Gue bukan kayak Orang-orang sono gitu Pah Mah Putu iphone Besok ya nak Gak gak gitu Susah gitu Emang susah dulu Gak segampang yang kalian kira gitu Makanya dulu itu sih Sebenernya juga ya Dulu tuh kenapa gue nge-youtube Gue tuh Nengok-nengok teman-teman gue gitu kan Ya waktu itu kan Covid kuliah gitu kan Gue tengok teman-teman Wah kok enak banget ya Teman-teman gue ke kampus Pake mobil Mobilnya Apa HPnya iphone gitu kan Nongkorongnya di starbucks Kok gue kuliah jalan kaki ya Gue disitu mikir tuh waktu itu Gue disitu mikir Gimana caranya gue punya duit gitu Gue mikir guys Karena gue laki-laki kan Gue mikir gitu Nah Kesadaran diri sih sebenernya Gue waktu itu gitu sih Kenapa gue nge-youtube kan Anjir gitu Teman-teman gue Ke kampus Bawa mobil HPnya iphone Gitu kan Duitnya banyak Nongkorongnya di starbucks Kok gue jalan kaki ya gitu Gue mikir guys Waktu itu Gue sampe segitunya guys Makanya Makanya Pas covid kan Corona Pulang kampung tuh Pulang kampung Ngapain ya gitu Di rumah juga gak ngapain-ngapain Kuliah pun cuma absen doang Gak ada tugas Karena aku kuliahnya dulu Apa ya Karena kan kampusku gak Seketak yang negeri gitu Yang aktif banget Karena kampusku dulu Cuma absen doang guys Jadi bisa santai-santai gitu Jadi waktu itu Ya waktu covid Aku mikir Ngapain ya gitu Gimana cara gue punya duit gitu kan Gue tuh mikir tuh guys Apalah yang bisa aku lakukan gitu Kalau aku bikin bisnis Aku gak punya duit gitu Apalah ya kerjaan yang Minim Modal gitu Nah Ya itu Monten kan Salah satu Yaudah yang paling Yang bisa dilakukan Waktu itu Yang bisa aku lakukan Yang aku ngerti Ya cuman monten guys Resikonya minim gitu kan Bikin alat-alat Seadanya aja bisa gitu 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 sih Awal Awal mula ceritanya gitu Gitu guys Gak gampang lah Kalau proses aku gak gampang guys Makanya kalian jangan tengok Pas aku sekarang gitu Susah Jangan tengok sekarang Kalau sekarang mah mungkin Bisa gini-gini Gak bisa santai-santai Dulu gak ada Dulu gue gak ada santai-santainya guys Mungkin sekarang agak Agak bisa santai lah Dulu gak ada santai-santunya cok Sekarang gak bisa gak Ongkang-ngkang kaki gak Duduk santai Orang-orang di luar sana Ribut-ribut Pilpres gue gak Santai Iya kan Orang-orang di luar sana ribut Oh pilih siapa ya Pilih siapa ya Gue bodo amat guys Gue gini-gini aja gak Ngapain cok Kalian gak usah berantam Yang itu Kalian jangan sampai berantam tuh Di keluarga kalian Gara-gara Pilpres gitu Si Mamak kalian milih Nomor satu Bapak kalian nomor tiga Terus saudara kalian nomor dua Kalian berantam gitu Itu Goblok namanya itu Gak bakalan dikasih duit kalian guys Gak bakalan dikasih duit gitu Jadi gak usah terlalu ngarep gitu Kerja aja Gak usah diharapin guys Kalian gak usah jangan ngarep-ngarepin Oh UMR naik Apa sih Kalian macam Jangan Nanti Nanti kalian Misalnya Oh nanti Kalau Pilpres yang ini menang Nanti UMR bakal 15 juta gitu kan Iya 15 juta Tapi Inflasinya dinaikin gitu Sama doang guys Sama aja gitu Kalau kalian Pelajarin uang Sama aja guys Oh katanya Inflasi segini Enggak Belajar ya Kalian itu gini ya Gue kasih tau ya Kalian kalau masih berada Di zona nyaman sekarang Kalian jangan terlalu santai guys Harusnya kalau kalian berada di zona nyaman Harusnya kalian belajar Jangan nih ya Ini ya gue kasih tau ke kalian ya Misalnya Bapakmu punya bisnis Mamakmu juragat emas gitu kan Oh yaudahlah santai aja kan Bapak Orangtuaku kaya gitu kan Tiba-tiba nih Entah 2 tahun kemudian Berapatan tiba-tiba Ada perang apa Abis semua ancur Baru lu nanti nyari-nyari video Oh gimana sih caranya Ini itu Itu dia Jangan guys Nanti kalian tiba-tiba Hancur gitu kan Bisnis orang tua kalian hancur Disitu nanti baru lu Baru lu ini Nyari-nyari Oh gimana sih caranya Ngatur duit apa Nah baru lu nanti Nyari-nyari video itu di Youtube Jangan guys Harusnya kalian itu Belajar ketika kalian Berada di zona nyaman gitu Biar pikiran kalian Gak pusing guys Kalian gak harus Oh mukirin kerja Apa Harusnya gitu sih Hmm Jadi kalian manajemen waktunya Lebih enak gitu Lebih santai gitu Kan orang beda-beda nih Mungkin Ada orang yang kerja Dari jam 8 Sampai jam 5 Nah malamnya mungkin Dia belajar Atau ngonten Nah Kalau kamu Santai Masih ada santai Harusnya lebih enak sih Makanya gitu Makanya dulu gue gitu guys Syukurnya memang Aku awal-awal nge-Youtube Masih tinggal di rumah orang tua Kan gitu Aku masih tinggal di rumah orang tua Jadi Kerja juga Ya palingan Gak terlalu ini banget gitu Makanya gue gitu Gue Apalah yang bisa gue lakuin Karena jangan sampai kalian Misalnya kalian Merantau gitu kan Terus kalian Tau lah merantau gimana Jadi kalian Udah kerja Gak ada waktu apa Jadi susah Makanya ketika kalian Udah di zona nyaman Masih di zona nyaman Harusnya kalian disitu Belajar apa kek gitu Kayak aku nih Aku kan waktu itu Tinggal masih sama orang tua Tuh Kerjaan Duit juga masih minyak sama orang tua Jadi itu Itu namanya zona nyaman guys Harusnya disitu Oh gimana caranya Aku punya duit Harusnya gitu guys Pas kamu di posisi itu Harusnya kamu gitu Jangan nanti udah hancur Tiba-tiba perang apa Segala macam gitu kan Baru kalian belajar Itu salah Itu dia Aduh Lama-lama gue Jadi kayak Apa gitu Besok-besok Gue buka seminar lagi Enggak-enggak Gue jangan anggap Gue orang pintar ya Gue masih goblok guys Kalian jangan anggap Gue orang pintar Enggak-enggak Gue masih goblok guys Sumpah Makanya gue belajar gitu Gue juga masih belajar Setiap hari guys Gue sekarang Biar kalian tau nih Gue kasih tau nih kalian ya Gue yang awalnya Kalo nonton Youtube itu Nonton Ya gitu lah Nonton-nonton Apa Acara-acara Yang gak jelas Acara-acara alay gitu Awalnya itu aku gak suka Konten edukasi loh Serius Tapi saya menjak Tiga bulan ini Gue nonton gitu mulu Konten edukasi Serius Aku selama tiga bulan ini guys Kayaknya dari bulan sembilan deh Aku kalo menonton Youtube itu Nyari konten edukasi Serius Awalnya aku gak suka loh Aku awalnya aku gak suka Konten edukasi gitu Sekarang Aku nontonnya gitu-gitu Oh gimana sih caranya duit Oh gimana sih caranya ngatur duit Oh gimana Apa sih itu inflasi Ini segala macem Wah nontonnya sekarang gitu guys Serius Ini bukan bulu sih Serius Dari bulan sembilan Aku dari situ Tiba-tiba sadar gitu Iya Kayak nongkrong-nongkrong Gak jelas juga udah malas gitu Gak tau ya Biasanya gue nongkrong-nongkrong Satu hari Sekarang malas gue Entah kenapa gitu Mungkin Karena kesadaran diri aja sih Makanya gitu Sebenarnya aku ini Di posisi yang bisa dibilang Zona nyaman juga gitu Makanya gue Ketika masih di zona nyaman nih Makanya gue belajar Jangan nanti pas Udah ada masalah segala macem Wah di situ Oh gimana sih Oh gimana Nah Makin susah gitu Harusnya gitu guys Ketika kita di zona nyaman nih Masih bisa santai-santai Harusnya di situ Harusnya di situ belajar gitu Gitu Pokoknya Gue selama 3-4 bulan inilah Gue nontonnya edukasi guys Gak tau entah kenapa gitu Gue nonton edukasi Ini serius guys Gue juga awalnya Gak tau apa-apa gitu Masalah gitu-gitu-gitu Gak tau guys Makanya kalau kalian mau itu Karel umur lama Harusnya lebih Lebih dini Harusnya lebih bagus gitu Gak apa-apa Kalian sekarang umur 18 tahun SMA Gak apa-apa Belajarannya itu gak apa-apa guys Justru lebih bagus gitu Jangan Ah udahlah Masih muda Nanti ajalah belajar Jangan-jangan Jangan Salah Harusnya lebih bagus sekarang gitu Lebih 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 awal Lebih bagus gitu Gitu sih Aku juga Kalau dibilang terlambat Gak terlambat Terlambat banget itu Setidaknya Kalau gak dimulai Nanti gak jadi-jadi tuh Gitu sih Jadi gitu guys Sipil tempat kuliah bang Di Medan Kalau buat prank Harus ada dua monitor Enggak harus Satu pun bisa Enggak harus dua Pudidi berasa Punya inner child Efek dulu Diremein keluarga Ya gitulah Bang kasih Apa ini Bang kasih Motivasi Agar gue gak malas Jangan sering-sering Buka sosmed Biasanya gitu Kamu nengok sosmed nih Nengok sosmed Gue terus ada postingan Ada postingan orang Pamer mobil Pamer apa Oh enak banget ya Hidupnya Oh gitu ya Oh iya-iya mungkin Bapaknya kaya Gitu kan Kenapa kamu tidak mikir Oh gimana caranya Harusnya gitu Jangan Oh yaudahlah Oh karena mungkin Bapaknya kaya Punya free village Aku kan Gak mampu Yaudahlah Gini aja lah Seder anak aja Gak apa-apa Jangan-jangan Jangan guys Jangan-jangan Jangan sampai mikirnya gitu Jangan gimana ya Pokoknya jangan gitu lah Biasanya orang-orang gitu kan Apa Pesimis gitu Oh iya Dia bisa gitu karena Free village Bapaknya kaya Koneksinya ada Jangan Harusnya kamu mikir Oh gimana ya caranya Gue punya koneksi Oh gimana ya caranya Gue punya orang dalam Nah harusnya gitu Gitu sih Gue kasih tau nih Gue sekarang Lebih gampang punya orang dalam lah Kenapa Ya mungkin gue punya nama kan Ya meskipun Gak terkenal-terkenal banget itu Ya setidaknya gue punya nama gitu Gue punya akses lah Mau Setidaknya masih ada Kemungkinan 30% 30% 40% Adalah Ya meskipun gak berhasil Tapi bisa mencoba gitu Ketimbang ketika Gue dulu gak punya Youtube Apa segala macam Susah lah gitu Mau ketemu Si ini si itu Susah gitu Tapi sekarang gue mau ketemu Siapa aja mungkin Ya bisa lah gitu Meskipun tidak 100% Tapi bisa gitu Gitu Itu mungkin itulah Free village yang aku dapat sekarang gitu Gue bisa punya akses gitu Mau ketemu si ini si ini si itu Bisa Tapi mungkin ya meskipun Tidak 100% Setidaknya bisa mencoba gitu Ketimbang nih Gak punya aku Gak punya nama kayak dulu Kayaknya 1% aja susah gitu Gitu sih Gitu guys Gitu sih 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 Bang, kok ekspresi lo ngeselin? Gapapa Terserah kalian Karena gue juga gak bisa kalian bikin kalian semua senang gitu Jadi udah hal biasa lah Ada spasi di giginya Yang komen belum dewasa bang Gak apa-apa Didewasakan aja gitu Nanti nanti dewasa sendiri tuh Biasanya gitu guys Biasanya orang-orang itu gitu Kalau udah ditampar kehidupan Baru-baru mau belajar tuh Makanya itu sih Makanya aku saranin Saya belum kali ditampar kehidupan Lebih baik belajar sekarang gitu Jangan nanti-nanti Jangan Gue juga awalnya Hancur guys Kayak gimana ya Kayak ngatur waktu hancur gitu Cuma sekarang udah gitu Udah mulai Oh jam segini makan Jam segini ngapain Udah mulai ini guys Udah mulai ngatur-ngatur gitu Aku aja biar kalian tau ya Aku tuh kalau bangun pagi ya Bangun subuh gitu Tengok ngapain Gue belajar Gue buka youtube Cari-cari apa gitu Gue belajar guys Gue gak pokoknya Gue gak tau Kenapa gue sekarang Kayak suka gitu Konten edukasi gitu Dari bulan 9 lah Berarti 9, 10, 11, 12, 4 bulan Awalnya gue gak suka guys Awalnya aku nonton-nonton youtube Yaudah nonton-nonton hiburan aja gitu Biasanya nonton youtube gitu kan Nonton Nonton gitu lah Nonton kayak Hiburan-hiburan Cuman sekarang Udah gak gitu Nonton pun paling kan Ya Gak sering sih Kerja apa bang Ketawa-ketawa gak jelas Ketawa karir lah Kerjaan gue Ketawa karir gitu Tengok aja gak di youtube Gue di youtube Ketawa-ketawa kan jelas guys Jadi anggap aja Ketawa karir gitu Nah ini Ini ketawa karir nih Hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih selamat menikmati